Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya ketemu lagi dengan saya di sini jangan lupa untuk like subscribe comment dan share untuk mendukung channel ini dan ngobrolin soal lebaran Hai ini dia lebaran itu bisa dikatakan kalau di Jawa itu enggak lengkap ya kalau enggak ada ketupat enggak ada lontong enggak ada lepet ya Nah ini merupakan makanan yang biasanya di disajikan ini satu minggu ya setelah memasuki bulan syawal Nah gitu nah di Jawa biasanya atau pada umumnya yang ini biasanya kalau di desa-desa ini ada yang namanya lebaran ketupat ya dan lebaran ketupat ini biasanya di laksanakan lima hari tanggah atau tanggal 5 dan 7 hari atau ini ya atau tanggal 7 di bulan syawal dan ini biasanya digunakan untuk ini sih menyambut selesainya atau berakhirnya puasa syawal nah puasa syawal sendiri itu dilakukan pada tanggal 2 sampai dan seterusnya sebenarnya sih tapi mungkin karena aturannya itu macam-macam ya ada yang apa namanya orang yang puasanya itu hari kedua sampai ketujuh terus kemudian boleh juga di pertengahan boleh juga di akhirnya akhirnya diambil yang termudah yaitu setelah idul fitri ya dan tanggal nggak boleh kalau tanggal 1 karena tanggal 1 syawal itu merupakan salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa jadi semuanya boleh makan nggak ada yang boleh ini nggak ada yang berpuasa jadi gitu dan ini merupakan lontong ya terus kemudian disini ada ketupat dan di sebelah sana itu adalah lepet biasanya sih lepet di ini sih di dibungkus ya dari ketan ditambah sama kalau ditambah saya ada ketan terus kacang ini ya kacang beras istilahnya atau kacang tolo kemudian dikasih sama parutan kelapa dan dibungkus ya terus kemudian ada yang direbus ada juga yang dikukus kalau dikukus itu harus di ini di arun dulu ya di arun dulu terus kemudian kalau untuk yang ini yang sistemnya nggak seperti itu langsung dimasukkan ke dalam rebusan air sama seperti cara pembuatan ketupat jadi seperti itu atau sama juga sama lontong jadi gini deh biasanya ada ini ya pelengkapnya kalau untuk makan ketupat nah ini dia sayur lodeh ya ini yang yang bersantan gitu biasanya sih lebih afdolnya kayak gitu karena saya biasanya kalau makan ketupat sama yang lainnya itu kayaknya kurang ini deh ya mendingan kalau saya yang ser-ser kayak gini dan biasanya ampuk pohnya mantap gitu lah jadi ada udang ada labu siang terus kemudian ada tahu ada tempe ada banyak macam-macam ya ada telur kadang-kadang telur yang di ini telur rebus terus kemudian dikoreng kemudian ada ada juga ayam pokoknya dimasukkan jadi satu gitu ya terus langsung makannya langsung ya setelah ketupat dipotong-potong terus kemudian ditaburi sama sayurnya gitu jadi pokoknya enak banget gitu loh oke di tempat anda apakah juga sama nah pokoknya saya ucapkan selamat idul fitri mohon maaf badan batin saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like subscribe komen dan juga share bye bye sub indo by broth3rmax